Yang pemirsa menindak lanjuti laporan pemerintah Provinsi Jambi, beberapa waktu lalu Polda Jambi telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Dalam minggu ini, Polda Jambi direncanakan akan memanggil pihak KS Barra. Aksi unjuk rasa KS Barra beberapa waktu lalu berakhir ricuh, yang menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas kantor gubernur hingga mengalami kerugian mencapai ratusan juta. Hal ini membuat pemerintah Provinsi Jambi membuat laporan resmi ke Polda Jambi. Menanggapi laporan itu, Polda Jambi telah melakukan olah TKP dan terus berlanjut, kemudian berhasil mengidentifikasi belasan provokator aksi. Direncanakan dalam minggu ini, Polda Jambi akan memanggil pihak KS Barra guna meminta keterangan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Resersi Kriminal Umum Polda Jambi, Kombespol Andri Ananta Yudistira, saat diwawancarai oleh reporter Jek TV pada Kamis 5 Februari 2024. Ia menambahkan, status pihak KS Barra yang akan dipanggil ini adalah saksi, yakni sebanyak 4 orang. Ada pun tahap yang sedang dilakukan ialah penyelidikan. Jika bergulir, maka akan masuk ke tahap penyelidikan. Menurutnya, status saksi yang dipanggil dapat saja berubah jika temuan ataupun fakta pengerusakan semakin memberatkan. Ada pun jerat pidana yang menanti bagi pelaku nantinya adalah pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun 6 bulan penjara. Mungkinan RJ atau tetap lanjut ke pindahan? Ya, sampai dengan saat ini, prosesnya masih dalam proses penyelidikan. Ketika ini bergulir, ya naik ke tingkat penyelidikan. Dan status-status yang nanti kita panggil bisa berubah. Kalau memang memulai bukti yang cukup. Tapi kita lihat dan dibedakan antara pengurusakannya dengan apa yang terjadi saat mereka melakukan musyawarah. Makanya kita ambil dari awal. Mereka datang, mereka musyawarah, keluar dari tempat musyawarah, apa yang mereka sampaikan. Dan barulah terjadi pengurusakan. Kalau pengurusakan itu, itu kenapa saja? 170. Halim Adrian, Jek TV melaporkan. Selamat menikmati.